Kades di Lumajang diduga korupsi Rp178 juta untuk kepentingan pribadi. Kepala Desa Krai berinisial LSM diduga melakukan korupsi dana APB Des tahun anggaran 2021 senilai Rp178 juta. Kini sang Kades telah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Lumajang. Secara modus operandi, tersangka LSM mengelola sendiri pengelolaan keuangan Desa Krai dengan meminta uang yang bersumber dari APB Des Krai tahun 2021. Tersangka diduga membuat perencanaan fiktif pembangunan desanya untuk mengelabuhi tindakan korupsi yang ia lakukan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak korupsi. ...yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Jatim ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lumajang atas nama LSM selaku Kepala Desa Krai Kecamatan Nyusowilangon yaitu sebuah dengan perkara penyalahgunaan pengelolaan keuangan negara nama pelangi penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa di Desa Krai Kecamatan Nyusowilangon, Kabupaten Lumajang, Kepala Anggaran 2021 sehingga merupakan keuangan negara sebesar Rp178.383.747,62 dimana kronologinya sebagai berikut bahwa pada bulan Maret 2021 terdakwa ulangi tersangka LSM ini menguasai dan mengelola keuangan Desa Krai Kecamatan Nyusowilangon, Kabupaten Lumajang dimana pada tahun 2021 sengaja tegakwa meminta uang yang berjumpul dari APB Desa Krai kepada perangkat desa yaitu modusnya membuat perencanaan piknik yang dimana uang-uang itu juga harusnya diserahkan dan setelah cair uang tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri bahwa proses pengambilan atau penerikan uang tersebut tidak berdasarkan mekanisme pengajuan SPB yang sebenarnya yang seharusnya untuk pengajuan SPB diajukan oleh kaur dan kasih yang dilaksanakan kegiatan untuk dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam kelincian SPB karena terdakwa menjadikan SPB tersebut hanya sebagai persyaratan pencairan dan pengambilan uang saja yang selanjutnya uang tersebut tersangka memerintahkan saksi memerintahkan kaur keuangannya agar langsung diberikan kepada tersangka selanjutnya tersangka sendiri yang membelanjakan uang kegiatan pembangunan fisik maupun untuk kegiatan non fisik bukan dibelanjakan atau diserahkan kepada kaur atau kasih lain yang sebagai pelaksanaan kegiatan bahwa pembuatan tersangka SHM ini LSM LSM telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana laporan hasil penelitian kerugian keuangan negara atas jugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa Krai kecamatannya Sowinangun, Kabupaten Imajan tahun angkara 2021 sehingga menakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp128.383.747,62 bahwa perbuatan tersangka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati